Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome and welcome back to my youtube channel Banyak lagi sama aku Vita disini Oke, jadi hari ini aku bakalan review Moisturizer yang saat ini lagi aku pakai Yaitu Skin Barrier Moisturizer Dari Madan G Aku bakalan review dari kandungannya Dan juga gimana feelnya di kulit aku Sebelum aku lanjut ke reviewnya Aku mau disclaimer dulu Skincare yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian Begitupun sebaliknya Jadi ada baiknya kalian harus tau kondisi kulit kalian Dan juga perhatikan komposisi yang terdapat Dalam sebuah skincare Nah dari packagingnya sendiri Dia pakai kardus kayak gini Ada BPOMnya dan juga ada Expired Deadnya Serta ada kandungan-kandungan yang terdapat Dalam Skin Barrier Moisturizer ini Dalamnya dia pakai botol kaca Dengan isi 50 ml Di harga 50 ribu ya lumayan terjangkau ya Dengan isi yang lumayan banyak Klaim dari produk ini Meningkatkan dan mempertahankan hidrasi kulit Menenangkan kulit dan memiliki efek anti-inflammasi Meningkatkan produksi kolagen Sehingga membuat kulit wajah tetap kencang Dan tampak awet muda atau anti-aging Mengangkat sel kulit mati Serta kotoran pada wajah Sehingga kulit tampak cerah dan halus Aman untuk bumil Bisa digunakan untuk kulit termaja Bisa dipakai semua jenis kulit Untuk teksturnya sendiri Sama halnya seperti Moisturizer yang lainnya Dia berbentuk gel Dan mudah menyerap ketika diaplikasikan di kulit wajah Kunci kandungan dalam Moisturizer Madanji Yang pertama itu ada betain Bermanfaat untuk menjaga kelembapan kulit Serta memberikan efek silky smooth skin Dan juga aman untuk kulit sensitif Serta ada lontain Sebagai anti-inflammasi Dan juga mempercepat penyembuhan luka Sermite NP Yang berfungsi untuk menjaga skin barrier Memperbaiki skin barrier Dan juga memperkuat skin barrier kita Bakuci ekstrak Bermanfaat untuk mengurangi pigmentasi Serta sebagai anti-aging Glycerin membantu untuk melembabkan kulit Dan menenangkan kulit Serta ada kafein yang bantu untuk menyegarkan kulit kita Semua manfaat Moisturizer dapat kita rasakan Tentunya dalam pemakaian yang rutin dan teratur Moisturizer ini no alcohol, no free grain, no paraben Untuk semua jenis kulit Aman untuk bumbu dan busuy Fungal, agnosef, minim silikon Tapi dia masih mengandung satu sih Hanya saja ratingnya sangat-sangat rendah Bisa dibilang no comedy jenis juga Pakai ini hampir setengah botol Setengah tempatnya Karena emang aku pakainya pagi dan malam hari Dan juga aku biasa pakai ini Setelah aku pakai serum retinal atau ekspoliasi Karena dia tuh gak ada bahan aktifnya Jadi dia tuh aman banget Di layer ke skincare favorit kalian Jadi bisa dipakai setelah untuk ekspoliasi Ataupun setelah menggunakan serum retinal Dan yang aku suka banget dari Moisturizer ini itu Kalau pagi hari kan aku biasa Kalau gak kemana-mana tuh pakai basic skincare aja Kayak dari cuci muka, serum, terus Moisturizer Ditambah sama sunscreen Itu tuh udah bikin muka aku cerah Gak kusam dan lama-kelamaan Kalau dipakai tuh gak bikin minyak di muka Kayak yang udah biasa gitu Dan gak bikin kulit aku kering Hanya saja sih di awal-awal itu Ketika aku baru pakai Moisturizer ini tuh Bikin kulit aku di bagian jidat ini Agak beruntus gitu Cuma lama-kelamaan yaudah gitu kan Peruntusannya tuh reda Disclaimer nih teman-teman Segala sesuatu hal skincare yang cocok di aku Belum tentu cocok di kalian Begitupun sebaliknya Jadi pasti ini sebelum kalian membeli sebuah skincare Ada baiknya untuk cek ingredientnya Atau kandungannya Adakah kandungan yang gak cocok di kalian Terus perhatiin juga Setiap pemakaian skincare di step-stepnya ya Jangan sampai salah Oke jadi segitu dulu video dari aku Semoga video aku bermanfaat Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain Tentang Moisturizer ini Kalian tinggalkan komen di bawah aja Insya Allah aku bakalan balas Sesuai dengan pengetahuan aku ya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya